Halo kawan, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Jack Reacher, Never Go Back, yang dirilis pada tahun 2016. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan seorang Jack Reacher yang berhasil menangkap seorang serif. Diketahui, serif itu ternyata melakukan bisnis jual-beli manusia. Tetapi berbeda seperti biasanya, yang bekerja seorang diri. Kali ini Jack dibantu oleh seorang polisi militer berpangkat mayor, bernama Susan Turner. Setelah menyelesaikan kasus ini, mereka pun semakin lama semakin dekat. Dan akhirnya Jack memutuskan, untuk datang mengunjungi Turner di Washington DC, yang tak lain adalah markas saat Jack Reacher menjadi mayor terdahulu. Namun sesampainya di sana, bukannya bertemu dengan Turner, ia malah bertemu dengan seorang laki-laki bernama Morgan. Dan ternyata, Turner sudah ditangkap dengan tuduhan menjadi mata-mata, dan menjual informasi kepada pihak musuh. Merasa aneh dengan hal ini, Jack mulai mencari informasi, dan mendatangi pengacara Turner yang bernama Morkov. Tapi bukan informasi mengenai Turner yang dia dapat, Jack malah mendapatkan kabar, ada seorang anak yang menggugat bahwa Jack adalah ayahnya. Mengetahui hal ini, Jack pun pergi dari sana. Jack mendatangi seorang remaja bernama Samantha, yang mengaku sebagai anaknya dan sedikit berbincang dengannya. Adegan berlanjut keesokan harinya, di mana Jack kembali bertemu dengan Morkov, dan mendapat informasi tentang apa yang menimpa Turner. Di mana ada dua orang anak buah Turner, yang ternyata terbunuh di Afghanistan, yang membuat Turner ditahan dan dituduh sebagai pengkhianat. Sialnya setelah bertemu dengan Jack, saat malam harinya Morkov didatangi oleh pria misterius, yang menyiksa dan membunuhnya. Karena hal ini, keesokan harinya Jack langsung didatangi oleh Espin, seorang polisi militer yang bertugas untuk membawanya kembali ke markas. Ternyata Jack dijadikan tersangka atas kematian Morkov, dikarenakan sehari sebelumnya mereka sempat bertemu. Setelah dijadikan tersangka oleh Morgan, Jack dibawa ke penjara militer untuk ditahan. Beruntungnya saat akan ditahan, ia melihat dari CCTV bahwa Turner juga ada di sana. Mengetahui hal ini, Jack langsung bertindak di mana saat akan dimasukkan ke tahanan, Jack dengan cepat menghajar Espin hingga pingsan, serta memakai baju dan topinya, kemudian pergi ke tempat Turner ditahan. Di waktu yang sama, Turner saat itu tiba-tiba didatangi oleh orang-orang yang tak dikenalnya. Beruntungnya di saat yang tepat Jack datang, dan menghajar orang-orang itu. Kemudian tanpa berpikir panjang, mereka langsung kabur dari sana. Adegan pun berpindah di suatu tempat kafe, di mana Turner mencoba mengakses emailnya, untuk mengetahui laporan yang dikirimkan anak buahnya, sebelum mereka terbunuh. Tapi sialnya mereka berhasil dilacak oleh kepolisian, dan juga oleh seorang pria yang biasa dipanggil The Hunter, yang tak lain adalah orang yang membunuh pengacara Turner sebelumnya. Lanjut kembali ke Jack dan Turner, karena tidak bisa membuka emailnya, mereka memutuskan pergi dari sana, dan tentu saja langsung diikuti oleh The Hunter. Mengetahui mereka sudah diikuti, Jack dan Turner langsung lari dan masuk ke sebuah restoran, dan bersiap-siap untuk menyambut kedatangan pria tersebut. Di sana perkelahian pun terjadi sangat epik, walaupun dua lawan satu The Hunter dapat mengimbangi dan mengajar mereka. Tetapi tak lama mereka berkelahi, polisi pun datang yang membuat The Hunter tak bisa melawan. Karena merasa kesal, dengan kesempatan yang ada, The Hunter dengan cepat membunuh dua polisi itu. Beruntungnya karena ada sedikit waktu, Jack dan Turner berhasil kabur dari sana menaiki bus, dan menginap ke sebuah motel kecil, untuk kembali menyusun rencana. Kesokan harinya, mereka pun memutuskan untuk mendatangi Morgan di rumahnya, guna mengambil berkas yang ada di dalam email militer. Di sini Jack pun langsung mengancam Morgan, untuk memberikan kode komputer miliknya. Ketika sudah menyalin file ke dalam flash disk, kemudian mereka langsung pergi ke sebuah perpustakaan, untuk mencetak informasi yang mereka dapatkan. Setelah mencetak file itu, mereka mendapatkan informasi bahwa, sebelum anak buah Turner dibunuh di Afganistan. Mereka ternyata menginterogasi seorang laki-laki, yang bernama Prudom yang merupakan anggota dari Parasource, yaitu sebuah perusahaan kontraktor milik swasta yang disewa oleh Amerika, untuk membantu mereka dalam peperangan yang terjadi di Afganistan. Tetapi selain mendapatkan informasi itu, mereka juga mendapatkan foto Samantha saat bersama dengan Jack. Mengetahui Samantha dalam bahaya, Jack dan Turner terburu-buru mendatangi rumah Samantha. Dan ternyata orang tua angkatnya sudah terbunuh, beruntung Jack dapat menemukan Samantha yang berhasil selamat, dan langsung membawanya pergi dari sana. Di lain tempat, Morgan juga didatangi oleh The Hunter di rumahnya. Di sini diketahui, The Hunter adalah anak buah dari Parasource, yang ternyata bekerja sama dengan Morgan, untuk membunuh Jack dan Turner. Tapi karena mengetahui, Morgan yang sudah membocorkan informasi kepada Jack dan Turner. The Hunter dengan berbarnya, memukul Morgan sampai tewas di sana. Dan lagi-lagi Jack menjadi tersangka pembunuhan Morgan, karena sidik jarinya banyak ditemukan di sana. Singkat cerita, setelah mendapat informasi dari file sebelumnya, mereka mulai melakukan penyelidikan dan dari bantuan kenalannya di markas polisi militer. Jack mendapati bahwa Prudom sudah kembali ke Amerika, dan tinggal di sebuah kota bernama New Orleans. Mendapat informasi ini, dengan tanda pengenal dan kartu kredit yang mereka curi, mereka pun dapat menaiki pesawat dan pergi ke kota itu mencari Prudom. Rancana mereka tidak sepenuhnya berjalan lancar, ternyata di dalam pesawat mereka juga masih diikuti. Hal ini setelah sampai di tujuan, Jack menggunakan pintu darurat untuk kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, di mana The Hunter yang melihat mereka. Dengan cepat mencoba untuk mengejar, beruntungnya dalam pengejaran ini lagi-lagi mereka berhasil kabur, dengan cara menaiki sebuah bus. Kemudian mereka kembali bersembunyi ke sebuah hotel, sesampai di hotel perbincangan pun terjadi antara Jack dan Samantha. Di mana akhirnya Samantha mengakui, bahwa gugatan yang dia ajukan berisi, bahwa Samantha anak dari Jack itu palsu, dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Dan karena hal ini, ia memutuskan untuk pergi dari hidup Jack, namun Jack malah berniat untuk melindungi Samantha. Setelah bermalam di sana, Jack pun memutuskan untuk keluar menemui istri dari Prudom, dan mendapatkan informasi bahwa Prudom sudah menjadi pecandu narkoba, dan tak pernah pulang ke rumahnya. Mendapat informasi dari sebuah foto yang ia dapat, Jack dan Turner mencari Prudom ke sebuah tempat para pemakai narkoba tinggal. Keesokan harinya, akhirnya mereka dapat menemukan Prudom di sana, tak tinggal diam Jack serta Turner langsung menginterogasi Prudom. Dan di sini akhirnya diketahui, ternyata di Afganistan Parasource melakukan penjualan senjata api ilegal. Tapi sialnya di tengah perjalanan, mereka diserbu dan dihabisi oleh musuh. Hanya Prudomlah yang selamat, karena kejadian inilah anak buah Turner pun menyelidiki apa yang terjadi, namun tak mau ketahuan bahwa mereka menjual senjata api ilegal. Parasource memutuskan untuk membunuh anak buah Turner, dan juga menjabat Turner agar tak pernah menyelidiki Parasource lagi. Setelah mengetahui kebenaran yang ada, Jack dan Turner menelepon Espin dan menyuruhnya, untuk menjemput saksi yang dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Berlanjut saat malam harinya, Espin pun mendatangi tempat yang diberitahukan oleh Turner, untuk menjemput Prudom. Namun tanpa ia ketahui, komunikasi dengan markasnya disadap oleh Harkness, yang merupakan pemimpin dari Parasource. Mengetahui ada saksi yang masih hidup, Harkness pun langsung menyuruh anak buahnya, untuk membunuh saksi dan Prudom. Adegan berlanjut, di mana akhirnya bertemu dengan Prudom dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi saat akan membawa Prudom, ia tiba-tiba diserang oleh anak buah Harkness, yang mengakibatkan Prudom langsung terbunuh. Sedangkan Espin terkena tembakan di kakinya, melihat hal ini Jack dan Turner pun ikut membantu Espin, dan menghabisi anak buah Harkness yang menyerang mereka. Lalu Espin memutuskan, untuk membantu Jack dan Turner. Mereka pun langsung pergi menuju markas Parasource, tak tinggal diam Harkness pun langsung menyuruh, untuk menangkap Samantha guna memancing Jack dan Turner. Tapi tanpa sepengetahuan Harkness, Jack sudah sampai di markas mereka, dan mencoba menerobos masuk ke dalam guna memeriksa senjata yang hilang. Suasana pun langsung menjadi panas antara mereka, di mana mereka saling menodongkan senjata satu sama lain. Namun tak lama, Harkness pun tiba di tempat itu. Di sini Turner langsung menyuruh Harkness, untuk membuka peti senjata yang ada di sana. Mendengar hal ini, Harkness pun dengan santainya membuka peti senjata itu. Dan ternyata, senjata yang menurut Turner sudah dijual di Afganistan, masih ada di dalam kotak sebagaimana mestinya. Dan karena dugaan tentang para source yang menjual senjata tidak benar, merasa ada yang aneh. Entah apa tujuannya Jack, kembali mendekati kotak yang berisi senjata. Namun kali ini Harkness mulai panik, menyuruh anak buahnya untuk menembak Jack. Espin pun langsung bergerak cepat, untuk melindungi Jack. Dan saat memeriksanya, ternyata menemukan barang lain di dalam senjata tersebut. Yang tak lain adalah sejenis narkoba, yang akan mereka selundupkan keluar Amerika, alhasil Harkness pun ditangkap di sana. Adegan kembali ke hotel, The Hunter dan anak buahnya pun tiba di sana. Melihat Hunter yang sudah datang ke hotelnya, Samantha dengan terburu-buru menelpon Jack, untuk meminta bantuan. Kemudian dirinya langsung mencoba kabur, dan lari keluar dari hotel itu. Mendapati telepon dari Samantha, Jack dan Turner langsung bergegas menuju hotel. Sesampainya di sana mereka pun berpencar, untuk mencari keberadaan Samantha. Dalam pencarian ini, dengan susah payah Jack akhirnya dapat menemukan di mana Samantha. Kemudian Jack melihat, Samantha yang dikejar The Hunter di atas atap. Jack dengan sekuat tenaganya mencoba, untuk menyusul mereka, namun sialnya sesampainya di sana, The Hunter sudah lebih dahulu menangkap Samantha. Lalu Hunter dengan ancamannya, akan menjatuhkan Samantha dari atas gedung. Tapi di saat-saat terakhir, Samantha berhasil melepaskan diri, dan dengan cepat Jack mendorong The Hunter dan menjatuhkannya dari atas gedung. Tapi setelah jatuh dari atas gedung, mereka berdua masih tetap bisa berdiri, dan langsung bertarung di sana. Dengan tenaga terakhirnya, Jack dapat menyerang balik dan memukuli Hunter sampai tak bisa melawan, serta mematahkan lehernya. Kemudian tanpa belas kasihan, Jack kembali menjatuhkan The Hunter dari atas gedung. Lalu Jack pun tertunduk lemas, setelah perkelahian yang terjadi barusan. Singkat cerita, setelah semua musuh mereka kalahkan, dan kejahatan para source terbongkar. Turner terbebas dari segala tuduhan, dan kembali menjabat sebagai mayor di kepolisian militer Washington DC. Sedangkan Samantha, memutuskan kembali melanjutkan sekolahnya. Film ini pun diakhiri, di mana Jack meninggalkan Turner dan Samantha, kemudian melanjutkan hidupnya yang tanpa arah. Dan film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya, pasti serukan. Itulah cerita dari film Jack Richard Never Go Back. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.